Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik adik-adik Mari kita buka Pembelajaran kita ini Dengan melepaskan al-basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik Adik-adik sekalian Saya akan menjelaskan Pelajaran kita Hari ini kita lanjutkan Kemarin kita belajar tentang Sejarah jembatan Sekarang kita akan melanjutkan Tentang konstruksi miniatur jembatan Ini pada Mata pelajaran prakarya Baik Yang dibawakan oleh Saya sendiri yaitu Muhammad Sakaki Nah ini Rupanya ya Baik Sekarang kita Prosedur Pembuatan Konstruksi miniatur jembatan Oke Adik-adik jangan lupa Subscribe ya Untuk mendukung channel ini Sasaki channel Oke pembahasan Pembahasan yang pertama adalah Bagian-bagian Konstruksi Jembatan Kemudian yang kedua Alat dan bahan Yang dapat digunakan Pembahasan yang ketiga Belajar Teknik Pembuatan Miniatur jembatan Yang keempat Membuat Rancangan Konstruksi Miniatur jembatan Dan yang kelima Membuat Karya Konstruksi Miniatur jembatan Ya ini adalah Yang kita bahas ya Dari Nomor 1 Sampai nomor 5 Pada Pelajaran kali ini Baik Yang pertama adalah Bagian-bagian Konstruksi Jembatan Yang pertama Bagian atas Atau A Super Struktur Dan yang kedua Adalah bagian B Bagian bawah Super Struktur Baik kita akan Saya akan membahas Yang bagian atas dulu ya Apa sih bagian atasnya Jembatan itu Yang pertama adalah Trotuar Kita tahu Di jalan raya Itu juga ada Trotuar Itu pun Ada juga di Jembatan ya Apa sih Trotuar itu Ini Jalur Pejalan kaki Yang umumnya Sejajar Dengan jalan Dan Lebih tinggi Dari jalan Untuk menjaga Keamanan Dan keselamatan Pejalan kaki Ini adalah Trotuar Kemudian Bagian trotuar Meliputi Yang pertama A Bagian Sandaran dan Tiang Bagian Sandaran dan Tiang Sandaran ya B Bagian peninggi Trotuar C Bagian Konstruksi Trotuar Sampai C Kemudian bagian atas Yang kedua Trotuar itu Bagian Atas yang pertama Kemudian yang kedua Lantai kendaraan Ini harus ada ya Lantai kendaraan Untuk Melewati Atau untuk menyeberang ya Di atas jembatan Harus ada Itu lantai kendaraan Yang ketiga Adalah Balok Diafragma Kempat Balok Bilagar Ini untuk Jembatan ya Bagian atas Atas jembatan Itu Dan yang kelima Perletakan Roll Dan Sendinya Kenam Ikatan Pak Pengaku Ikatan Angina Ikatan Rem Ikatan Tumbukan Baik Ada Enam ya Bagian atas Dari jembatan Yang pertama Itu adalah Trotuar Kedua Lantai kendaraan Ketiga Balok Diafragma Yang keempat Balok Gelagar Yang kelima Perletakan Roll Dan Sendi Dan yang keenam Ikatan Pengaku Ikatan Angina Ikatan Rem Ikatan Tumbukan Ini adalah bagian atas Dari jembatan Kemudian bagian bawah Yang pertama adalah Pangkal jembatan Dan yang kedua Pilar jembatan Ini adalah di bagian Paling Bagaian bawah dari Jembatan ya Yaitu pangkal jembatan Dan pilarnya Baik kita lanjut Pembahasan yang kedua Alat untuk membuat Miniatur jembatan Yang pertama adalah Penggaris A penggaris Tentu kita sudah Mengetahui ya Penggaris Ini Fungsinya Untuk mengukur Nanti Kita Jika kita Praktekkan Untuk membuat Sebuah Miniatur jembatan Dari Karton Kardus Kita harus Ukur dulu Ukurannya Harus tepat Yaitu Memakai Penggaris Yang kebe Gunting Dan kater Ini harus kita Mempersiapkan dulu ya Sebelum kita Membuat Alat-alat Sebelum kita Membuat Miniatur jembatan Penggaris Kemudian yang kedua Gunting Dan kater Contoh gambarnya Di samping Atau Pisau Dan lain sebagainya Kemudian yang Sikuas Ini fungsinya Untuk Mengecat Sebuah Karya Mini atau Jembatan kita Supaya lebih menarik Kita harus Mengecatnya Baik Selanjutnya adalah Yang ketiga Bahan untuk Membuat Miniatur rumah Oh salah ini ya Bahan untuk Membuat Miniatur Jembatan Buka rumah Yang pertama Yang pertama A itu Kore api Ini contoh Jembatan dari Kore api Kita lihat Ini dari Kore api ya Sangat indah Konstruksinya Miniatur Miniatur Jembatan Kemudian Yang B Steak es krim Ini adalah Contoh dari Jembatan Steak es krim Bisa kalian lihat Ini sangat Sederhana Insya Allah Kita bisa Membuatnya ya Sangat bisa Insya Allah Kemudian yang C Balok kayu Ini agak Agak lebih Kreatif sedikit Balok kayu Tentunya Dalam Membuat Sebuah Miniatur Jembatan ini Tentunya Kita harus Memiliki Kreatifitas Yang tinggi ya Kita harus Jika tidak ada Kreatifitas yang tinggi Maka kita Harus Belajar Entah dari Buku Internet Youtube Dan lain sebagainya Banyak sekali Pembelajaran Pembelajaran Atau karya-karya Anak bangsa Entah itu Karya Miniatur Jembatan Dan lain sebagainya Baik selanjutnya Adalah Yang ketiga Ini kita akan Belajar Teknik Bagaimana sih Teknik Pembuatan Miniatur Jembatan Sorry Ini saya Tulis rumah ya Belajar Teknik Pembuatan Miniatur Jembatan Untuk Pembuatan Miniatur rumah Dulu sudah Di semester Pertama Oke Sekarang Kita harus Memahami Bahwa Teknik Dasar Membuat Sebuah Miniatur Jembatan Adalah Teknik Persambungan Dan Teknik Penguatan Ada dua Teknik Dalam Membuat Sebuah Miniatur Jembatan Persambungan Dan Teknik Penguatan Oke Apa sih Definisi Dari Yang dua Tersebut Yang tadi Kita Sebut Pertama Pertama Teknik Teknik Persambungan Yaitu Sebuah Teknik Yang digunakan Untuk Menyambungkan Atau Menggabungkan Dua Buah Benda Atau Lebih Jadi Ini adalah Untuk Menyambung Namanya Menyambung Itu Sebuah Kita Menggabungkan Dua Buah Benda Atau Lebih Kita Harus Memakai Lem Perkat Selotip Dan Sebagainya Kemudian Kedua Teknik Penguatan Ini Sebuah Teknik Yang digunakan Untuk Memperkuat Sebuah Bangunan Ini adalah Penguatannya Oke Pada Dasarnya Suatu Benda Mampu Menahan Beban Dengan Memiliki Kapasitas Maksimal Tertentu Jadi Ini Harus Sesuai Kapasitas Yang kita Buat Misalkan Sebuah Miniatur Jembatan Kita Membuat Dari Stik Harus Bebannya Sama Atau Lebih Ringan Dari Jembatan Tersebut Kemudian Berdasarkan Hukum Newton 3 Bahwa Gaya Aksi Yang diberikan Pada Suatu Benda Akan Menghasilkan Gaya Reaksi Yang Sama Ketika Gaya Aksi Yang diberikan Kurang Atau Sama Dengan Kapasitas Maksimal Suatu Benda Maka Benda Dapat Menahan Beban Tersebut Jadi Kalau Dia Sama Kemudian Atau Kurang Itu Maka Jembatan Itu Akan Atau Benda Apapun Akan Kuat Menahan Benda Tersebut Namun Ketika Gaya Aksi Yang diberikan Lebih Dari Kapasitas Maksimal Nih Jika Kita Misalkan Steak Es Krim Steak Es Krim Kita Kasih Dia Kita Misalkan Kita Membuat Mini Jembatan Dari Steak Es Krim Kemudian Kita Taruh Besi Yang Lebih Berat Dari Steak Es Krim Maka Tentunya Itu Akan Keroboh Maka Benda Tersebut Dapat Mengalami Perubahan Mengalami Perubahan Bentuk Atau Roboh Begitupun Dengan Konstruksi Mini Jembatan Kita Kalau Misalkan Kita Membuat Konstruksi Dari Steak Es Krim Atau Kore Api Kayu Balok Dan Sebagainya Itu Kalau Kita Membuat Pernak Pernik Di Atasnya Maka Harus Seimbang Antara Yang Di Bawah Berat Harus Seimbang Atau Kurang Dari Benda Tersebut Oke Kita Lanjut Benda Dapat Menahan Beban Apabila Benda Memiliki Tumpuan Yang Mengalirkan Gaya Reaksi Akibat Gaya Aksi Pada Beban Titik Tumpu Tersebut Dapat Diletakkan Pada Tiap Sisi Benda Oke Perhatikan Kita Perhatikan Gambar Di Samping Ini Analogi Titik Tumpu Nah Ini Kira-kira Mana yang Lebih Kuat Kira-kira Yang Di Bawah Karena Dia Agak Tidak Terlalu Ujung Menaruh Tumpu Tumpu Berdasarkan Gambar Di Atas Dapat Disumpulkan Bahwa Titik Tumpu Yang Diletakkan Tepat Di Ujung Lebih Lemah Dalam Menahan Beban Dibandingkan Titik Tumpu Yang Diletakkan Hampir Di Ujung Untuk Memperkuat Titik Tumpu Kita Dapat Menggunakan Teknik Braking Braking Merupakan Salah Satu Teknik Untuk Mengunci Agar Titik Tumpu Lebih Kaku Sehingga Mampu Untuk Menahan Beban Lebih Baik Braking Adalah Konfigurasi Batang-batang Kaku Yang Berfungsi Untuk Memperkuat Struktur Suatu Bangunan Selanjutnya Rancangan Konstruksi Miniatur Jembatan Bagaimana Kita Merancang Cara Merancang Sebuah Konstruksi Miniatur Jembatan Yang Pertama Adalah Rancangan Bentuk Atau Sketsa Kita Harus Membuat Sketsa Atau Bentuknya Bagaimana Rupa Atau Bayang-bayang Cita Untuk Membuat Konstruksi Miniatur Jembatan Oke Selanjutnya Rancangan Proses Pembuatannya Kita Merancang Dan Proses Pembuatannya Oke Kita Lanjut Langkah Pertama Yang Harus Kita Lakukan Dalam Membuat Miniatur Jembatan Adalah Membuat Sebuah Rancangan 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 Berfungsi Sebagai Gambaran Umum Gambaran Umum Atau Dan Pedoman Seseorang Dalam Menghasilkan Sebuah Karya Ini Adalah Rancangan Atau Gambaran Atau Pedoman Kita Untuk Menghasilkan Sebuah Karya Dengan Membuat Sketsa Kemudian Rancangan Yang Harus Dibuat Meliputi Rancangan Bentuk Atau Sketsa Dan Rancangan Proses Pembuatan Oke Nah Ini Contoh Dari Sketsa Atau Pola Rancangan Struktur Jembatan Sketsa Satu Ada Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Tujuh Delapan Sampai Delapan Ini adalah Sketsa Kita Membuat Jembatan Baik Gambaran Sketsa Dapat Dibuat Secara Manual Maupun Menggunakan Teknologi Komputer Ini Kalau Kalian Kreatif Membuat Gambar Kalian Sebaiknya Maka Manual Kalian Garis Dulu Pakai Penggaris Dan sebagainya Atau Pakai Komputer Juga Bisa Ini Sangat Bagus Karena Kita Memfaatkan Teknologi Oke Berikut Ini Adalah Beberapa Contoh Sketsa Rancangan Struktur Jembatan Yang Dapat Digunakan Coba Lihat Contohnya Oh Ini Yang Tadi Kita Lihat Itu Contohnya Ya Baik Selanjut Rancangan Proses Pembuatan Setelah Membuat Rancangan Bentuk Atau Sketska Maka Langkah Selanjutnya Adalah Tahap Merancang Proses Pembuatan Merancang Proses Pembuatan Ini Perlu Agar Dalam Membuat Konstruksi Miniatur Jembatan Menjadi Lebih Terarah Rancangan Proses Pembuatan Meliputi Rancangan Memilih Dan Menentukan Alat Dan Bahan Yang Akan Digunakan Serta Langkah Langkah Kerja Kita Itu Langkah Kerja Pembuatan Konstruksi Miniatur Jembatan Yang Akan Dibuat Oke Sorry Ini Bisa Kalian Baca Di Halaman 76 Ya Baik Membuat Karya Konstruksi Miniatur Jembatan Yang Pertama Menyiapkan Alat Dan Bahan Kita Membuat Karya Tentunya Harus Menyiapkan Alat Dan Bahan Kedua Membuat Miniatur Jembatan Berdasarkan Rancangan Ketiga Melakukan Penyelesaian Atau Finishing Oke Ini adalah Contoh-contoh Dari Contoh Prosedur Pembuatan Konstruksi Miniatur Jembatan Pertama A Alat Dan Bahan Kita Mempersiapkan Tentunya Alat Dan Bahan Kita Pertama Adalah Stik Eskrim Yang Kedua Gunting Cutter Penggaris Cat Warna Dan Kuas Dan Lem Perkat Tujuh Kertas Kanton Yang Kedelapan Selotip Ini adalah Alat dan Bahannya Kemudian Kita Lanjut Ke Langkah Kerjanya Ini Kita Langsung Praktik Saja Disini Teori Teori Praktik Yang Pertama Buatlah Sketsa Atau Gambar Pola Tiang Dan Jalan Dengan Ukuran Tertentu Di Atas Kartas Karton Lalu Potong Pola Tersebut Dengan Menggunakan Cutter Agar Hasilnya Lebih Rapi Nah Ini Contohnya Ada Gambar Paling Atas Yang B Kemudian Yang Kedua Sambungkan Pola Pola Tersebut Dengan Menggunakan Selotip Ini Lebih Berdiri Sudah Kelihatan Jadinya Kemudian Yang Ketiga Pasangkan Stick Es Krim Ini Sebagai Tiang Dan Fondasi Pada Pola Yang Telah Disambungkan Dengan Menggunakan Perkat Lem Dan Selanjutnya Berilah Dia Warna Ini Adalah Warna Dasar Dari Jembatan Ini Bisa Kita Lihat Warna Warnanya Supaya Lebih Kelihatan Indah Dan Yang Kelima Konstruksi Minator Jembatan Sudah Hampir Selesai Atau Sudah Selesai Untuk Jembatannya Chatnya Sudah Kemudian Lain Sepertinya Kemudian Tahap Enam Itu Finishing Ini Taruhkan Pernak Pernik Seperti Pepohonan Kemudian Jalannya Dicat Kemudian Ada Ditaruhin Mobil Mobil Ini Sangat Indah Ini Karya Ini Bisa Kita Jual Karya Karya Kita Kita Bisa Menjual Karya Karya Ini Adalah Sebuah Satu Contoh Saja Kalian Bisa Mengembangkan Kalian Bisa Membuat Dari Kore Api Dari Sebagainya Ini Baru Dari Karton Saja Ini Sudah Sangat Indah Rupanya Oke Ini Adalah Rangkuman Dari Pembelajaran Kita Kalian Bisa Baca Yang Pertama Adalah Jembatan Merupakan Sebuah Sarana Yang Dibangun Untuk Menghubungkan Dua Atau Lebih Rentang Hambatan Fisik Seperti Sungai Jurang Teluk Lembah Jalan Dan Lain Lain Sehingga Dapat Digunakan Untuk Melintas Dengan Lancar Dan Aman Yang Kedua Jembatan Telah Mengalami Beberapa Perkembangan Mulai Dari Zaman Purba Periode Romayikuno Zaman Pertengahan Zaman Besi Dan Baja Zaman Jembatan Gantung Zaman Jembatan Cable State Dan Zaman Jembatan Beton Yang Ketiga Jembatan Dapat Dibedakan Dilihat Dari Bahan Utama Penyusunannya Yaitu Jembatan Kayu Jembatan Pasangan Batu Dan Bata Jembatan Beton Bertulang Dan Beton Peratekan Jembatan Baja Dan Jembatan Komposit Yang Keempat Fungsi Utama Sebuah Jembatan Adalah Untuk Menghubungkan Dua Wilayah Yang Berbeda Selain Itu Jembatan Juga Berfungsi Untuk Membantu Manusia Melewati Rintangan Dan Dapat Dijadikan Sebagai Tempat Pariwisata Yang Kelima Prosedur Pembuatan Konstruksi Miniatur Jembatan Dimulai Dari Tahap Pembuatan Rancangan Menyiapkan Alat Dan Bahan Membuat Miniatur Jembatan Berdasarkan Rancangannya Dan Melakukan Penyelesaian Atau Finishing Dan Tahap Akhir Ini Evolusi Pembelajarannya Apa yang dimaksud Dengan Jembatan Mengapa Jembatan Dibutuhkan Bagi Manusia Sebutkan Bahan-Bahan Yang Dapat Digunakan Untuk Membuat Konstruksi Miniatur Jembatan Beserta Fungsinya Dan Yang Ketiga Menurutmu Apakah Jembatan Jembatan Yang Ada Di Indonesia Terutama Di Lingkunganmu Telah Memiliki Standar Kualitas Yang Baik Berikan Alasannya Baik Ini Adalah Pembelajaran Kita Kali Ini Mohon Selalu Bersabar Ya Karena Kita Masih Pada Masa Pandemi Ini Kalian Harus Jaga Kesehatan Patuhi Protokol COVID-19 Kemudian Jaga Imunitas Tetap Olahraga Dan sebagainya Ya Oke Itu saja Dari saya Mohon maaf Ini sudah Berakhir ya Atas Atas Kekurangannya Ini Sebenarnya Sangat-sangat Kurang Saya Mohon maaf Atas Kekurangannya Oke Sebelumnya Saya Saya Minta Untuk Subscribe Ya Like Dan Comment Apa yang Kurang Dan sebagainya Baik Sampai disini Kita tutup Pembelajaran Kita Dengan Doa kafar Til majlis Subhanakallahumma Wabiyahamdika Asyadu Alla ilahi Alla anta Asyadu Wa tubulaika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh